Bismillahirrohmanirrohim Partai Persatuan Pembangunan memutuskan S.H.M.T.P. sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden tahun 2024 yang akan datang PPP Usung Ganjar Pranowo Capres Gerakan Pemuda Kaabah tegaskan satu suara Mekasar Gerakan Pemuda Kaabah Organisasi Sayap Partai Persatuan Pembangunan turut merespons keputusan PPP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Tapi dengan P3 yang kemudian langsung mengutarakan bahwa mereka mendorong atau mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden otomatis Koalisi Indonesia Bersatu bubar Karena tidak lagi sejalan dengan anggota koalisi yang lain Mungkin dalam waktu dekat PAN akan segera mengumumkan Berdasarkan Amanat Rapimnas 5 Dewan Pimpinan Pusat Pate Persatuan Pembangunan Juga akan segera melakukan komunikasi politik dengan Ketua Umum DPP PDIP Yang insya Allah waktunya sedang diatur Oleh karena itu Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai kader PDIP Dan telah diumumkan sebagai calon presiden Republik Indonesia Pada pemilihan presiden mendatang GPK menegaskan satu suara dengan PPP pada pemilu 2024 mendatang Setelah di 2019 lalu terjadi perbedaan pilihan oleh sejumlah kader Ini kan kemarin PPP sudah deklarasi Ganjar sebagai presiden Nah banyak yang tanya Arahnya GPK kemana Soalnya pemilu kemarin itu GPK sama partai kan berbeda pilihan presiden Ujar Ketua Umum GPK Imam Fauzan Amir Puskara Kepada detik sulsel Kamis 27 April 2023 Saja juga ingin membuat Pak Jokowi senang Sangat mungkin demikian ya Nah tapi nampaknya Kubu PDIP Perjuangan maupun Ganjar Pranowo Tidak terlalu exciting ya Mungkin karena P3 ini Dihitung tidak terlalu membawa dampak elektoral Bagi Ganjar Pranowo Sehingga event Ganjar tidak hadir Kemudian tadi kita dengarkan PLT Ketua Umum baru mau akan bicara dengan Ketua Umum PDI Perjuangan ya Jadi ini menurut saya sih Sebuah acara yang Sebetulnya kosong saja Apa namanya Substansinya Karena banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan secara politik Yang tidak bisa dijawab pada Pengumuman kali ini Jadi ini hanya gegap kepinta Buat Pak PLT Mardiono Kemudian buat Pak Romi Imam menegaskan GPK pada pemilu 2024 nanti Mendukung penuh keputusan PPB Dia mengatakan GPK siap untuk Membenarkan Ganjar Pranowo Pada Pilpres nanti Jadi saya tegaskan GPK itu sejalan dengan Keputusan Partai GPK mendukung penuh Keputusan Partai Jadi kami GPK seluruh Indonesia Tegak lurus dengan Keputusan Partai Untuk mengusung Ganjar Pranowo Sebagai calon presiden Artinya GPK seluruh Indonesia Akan berusaha Membenarkan Ganjar Pranowo Papar Imam Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan itu Kemungkinan berharap Pendamping Ganjar diambil dari Kader internal PPP Di sisi lain Di sisi lain Dia mengaku jika Keputusan Partai tentu Akan menuai pro dan kontra Kami meminta Dan sangat berharap Yang menemani Ganjar itu Bakal calon wakil presiden Yang ber Yang ber KTA PPP Saya yakin bahwa Di setiap keputusan Atau dalam mengambil keputusan Ada pro dan kontra Ada yang setuju Dan ada juga yang dislike Hujannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!